Hai Hai guys hari ini kita mau main dokter-dokteran dulu guys ini ada sepupu saya lagi si Joy tapi si Ben nya enggak ada jadi kita cuma berdua aja ya itu bonekanya udah ada semua disitu dan itu kita mau ini ya mau main dokter-dokteran Oke ayo kita mulai hai 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 oke guys L buat topinya kan biasanya perawat sih yang ada topinya cuman ya udah nggak papa saya pakai gede topi lagi guys itu apa sih itu anak itu joget-joget gitu loh guys nggak bisa nah ini ya udah kalau gitu saya pakai ini begini deh ya nih pura-puranya aja guys sampai juga mainan ya kan Oke kita mulai itu itu buat kompres jangan diapapain ya terus ini Wah guys ada pasien kejang-kejang nyanyi-nyanyi lagu lagi nih waduh 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 guys ya udah deh kita bakal obatin dulu ya Oke ini suntikannya udah ada ya eh dia bisa ngomong guys taruh 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 Oke kita-kita coba suntik dulu deh pasiennya kejang-kejang itu kejang-kejang lagi guys Oke yuk tiga oke langsung kita eh salah langsung pakai ini ya kita kita ini dulu lukanya waduh kejang-kejang mulu sih parah itu eh bentar saya periksa Oh dia demam guys jadi ini kita pakai kompres ya sabar guys agak susah soalnya guys iya guys ya dokter susah guys ngomong-ngomong cita-cita saya tuh mau jadi dokter ya dokter jantung eh diem-diem-diem-diem oke iya nah ini tadi udah kita suntik sekarang kita kompres nah sekarang biar dia nggak berisik kita kipasin kipasnya kipas Blackpink guys eh mana ada sih pasien di kipasin ya enggak enggak salah-salah guys maaf-maaf waduh ini pasien copycat lagi tadi oke guys sekarang kita ini kenapa ikut-ikutan nyeflok ya guys oke tadi sebelum record itu kayak kencang-kencang terus tahu sebelumnya bentar iya tadi juga oke besarnya kita-kita kita selimutin ya maaf guys ini bentar 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 guys Oke kita 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 selimutin dengan baik dengan benar dulu nah seperti ini ya kita selimutin nah jadi pasiennya sekarang sudah tidak kedinginan lagi yang namanya sakit sih kedinginan ya saya dulu guys suatu demam gitu ya kalau misalnya biarpun disini dulu masih kedinginan gitu loh ya iyalah namanya juga sakit Oke guys sekarang kita mau kasih makan kasiannya dulu ya eh sini 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 makanannya makanan ya oke guys disini ada ada kardus yang isinya makanan Oke saya bakal tunjukin ke kalian deh Oke ini makanannya ada buah-buahan ya ya guys ya soalnya kan makanannya harus sehat dong ya guys kan di rumah sakit masa di rumah sakit makanannya seperti ini gitu ya kan enggak mungkin kan ya udah sekarang kita mau kasih makan dulu nah ini mangkoknya sudah sama saya dan juga sendoknya kamu boleh tolong pegangin dulu nah oke sekarang kita kita mau eh pertama makanan kita itu kita kasih jeruk dulu ya oke jeruk sama lemon sama sama ini eh salah ini kiwi ini 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 Oke sekarang saya akan memberi makan bebek ini nih oke bebek makan dulu ya Bebek duduk 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 Oke saya akan mendudukan dia dulu aduh bebek ya iya aku tahu bebek kamu lagi sakit aku juga pernah sakit bebek aku tahu rasanya sakit itu nggak enak tapi kamu harus makan bebek biar 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 bisa sembuh ya guys kalian tuh kalau misalnya sakit gitu kan pasti nggak pengen makan saya juga sama guys kalau misalnya sakit tapi kita harus makan gitu loh guys biar kita sembuh nah ini semua orang kayak gitu eh ya udah nggak usah ngomong dulu ya Bebek kita kasih makan dia dulu ini makanannya jeruk ya awas jangan jatuh makanannya bentar Oke kita kasih makan oke udah habis oke udah habis kita kasih lagi makan makan jeruk oke ini ya udah habis oke sekarang kita kasih lagi makannya oke 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 ya guys udah habis ya tuh oke bebeknya bebeknya udah udah makan ya jangan sampai ini bebek kejang-kejang lagi soalnya dari dari kemarin dia gajar-gajar terus oke sekarang kita mau nge ini oke sekarang kita kasih obat dulu ya guys kita kasih obat disini sabar sabar oke bentar ya guys nah ini ini adalah obatnya ya maaf kenapa ini namanya clever mama karena ini bekas puding keju dan sudah habis dan saya cuci kemudian saya buat-buat mainan ya oke kita buka dulu harusnya sih ada infusnya ya tapi saya nggak punya infus guys maaf banget ya guys aduh aduh jatuh aduh aduh parah nah ini 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 bukan yang jatuh ya guys jangan jangan curiga maksudnya ya aduh rusak tadi obatnya maaf maaf guys saya kurang baik jadi dokter ya nah ini oke guys seharusnya sih kalau misalnya minum obat itu kalau obatnya kapsul seperti ini harus minum dengan air ya oke Joy tolong ambilkan gelas dulu ya terus oke bag ini minum dulu oke sekarang ini minum oke udah ditelan ya udah ditelan ya oke sekarang yaudah kita kita biarin makanan sama obatnya turun dulu ya guys guys saya dulu pernah soalnya guys lagi sakit terus makan gitu abis itu langsung tidur ya muntah deh makanya guys sebaiknya kalian kalau abis abis makan itu ya turunin dulu deh guys nanti kalau enggak seperti itu jadinya sama aku dulu pernah muntah gara-gara apa gak turunin makanan iya waduh tuh kan guys makanya kita harus turunin makanan dulu waduh panas guys copot dulu ya maaf banget nih guys saya kepanasan soalnya lihat aja tuh rambut saya jadi berantakan seperti ini hahaha saking kepanasan oke guys sekarang bebeknya udah selesai nurunin makanan kan tapi dia masih aja cerewet ya biarpun dia lagi sakit dia tetap cerewet iya sekarang kita selimutin lagi udah lah Bek diem lah kamu kan lagi sakit biar cepet sembuh jangan ngomong-ngomong terus bentar guys bentar guys selimutnya gak bener ceret banget ya kalau lagi sakit oke sekarang kita biarin dia tidur ya Bek tidur ya Bek jangan ngomong terus nanti gak tidur dibilang jangan ngomong oke guys eh kompresnya copot saya baru aja sadar dong nah ini seperti ini kita suruh dia tidur dulu oke udah ya akhirnya dia tidur juga ya guys dan gak cerewet lagi oke deh oke guys sambil menunggu si bebek tidur kita mau cerita-cerita dulu pengalaman kita waktu sakit ya guys aduh apa ini oke kamu boleh luang apa kita terserah ntar bingung dulu waktu aku sakit ke rumah sakit kan terus tiba-tiba ada yang butuh terus kita cerita-cerita banyak eh kamu ada zoom loh hari ini buku mana masih ada setengah jam lagi kita ikut masuk dulu deh kemana sama cece bentar guys dia itu mau zoom dulu oke guys dia udah selesai ya zoomnya sekarang kita mau bercerita oke kalau dia tidak punya cerita jadi saya buat cerita oke guys sebenernya tuh ya kalau misalnya kita sakit itu kita kan suka pikirin sakitnya jadi itu mungkin kita kayak kepikiran ya kan tapi kalau misalnya kalian tuh bahagia kalian pasti bakal cepetan sembuh deh ini kayak bahagia tuh kayak obatnya gitu loh guys ini beneran loh saya pernah kayak gini dulu kan saya waktu itu sakit jadi gak masuk sekolah kayak dua hari gitu terus ini terus abis itu tiba-tiba aja guru saya tuh ada ngeberitain kalau saya menang menang apa gitu terus kayak dapet sertifikat gitu kan nah terus dia itu ngedoain juga kalau saya tuh cepet sembuh dan dia mungkin sengaja ngasih tau berita itu ke saya karena biar saya cepetan sembuh dan bener kok guys saya kan bahagia kan karena saya menang ya pastilah ya kan nah terus jadi saya tuh langsung kayak perasaan tuh langsung kayak cepet sembuhnya besoknya saya udah sembuh jadi bisa masuk sekolah jadi untuk kalian yang kalau misalnya sakit gitu deh coba bahagia deh guys gak usah pikirin penyakitnya deh soalnya kalau misalnya kalian bahagia itu pasti bisa cepet sembuh deh guys percaya aja deh guys aku juga waktu itu aku walaupun sakit masih tetep sekolah pas udah selesai uji itu aku langsung pulang pas aku bahagia karena dapet yang lebih bagus soalnya sembuh tuh guys ya kalian pokoknya coba aja deh guys percaya deh coba aja deh guys kalau misalnya kalian tuh sakit gitu coba ya amit-amit kalian sakit maksudnya kalau lagi sakit coba gak usah pikirin penyakitnya pokoknya bahagia aja deh seneng-seneng nih kayak anak satu ini gak usah diep nih hehehe 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 oke guys emm sekarang dia udah bangun ya eh copot maaf ya bebek maaf 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 oke sekarang mungkin dia harus makan lagi guys oke guys sekarang kita mau kasih makan ya bebek ya hehehe tuh guys kalau misalnya dia tuh udah bangun dia tuh bakal cerewet lagi ya jangan ditumpahin dong kita ambil dulu mangkoknya oke ini sendoknya kenapa lagi begini oke sekarang menu makanan kita adalah mangga eem apel dan juga makanan ini adalah buah kesukaan Joy kecuali mangga katanya seperti itu ya iya kalau saya suka suka tiga-tiganya semua buah sih saya suka sih guys oke eemm bed eemm kita eemm kita berdiriin lagi maksudnya kita dibukin eh jangan gerak-gerak dong nanti aku susah kasih makannya ya oke pertama kita kasih dulu apel bentar gas maaf guys kalian pusing ya ngeliatnya 3 2 1 oke oke sekarang kita kasih lagi eemm ini adalah pir ya oke oke sekarang kita kasih lagi eemm mangga kok mangga bisa disendokin eh jatoh guys maaf guys bebeknya juga ikutan jatoh oke oke guys sekarang eh apa tuh kelempar wah mangganya kelempar kamu kamu muntahin ya nggak tahu nih lama dia malah jatoh nih guys ya udah abis ya oke deh hmm udah tadi ini apel dari mana baru ya kamu ada dapetin ya oke sekarang bebeknya kita akan menidurkannya lagi eh nggak usah tidur maksudnya maksudnya kita kasih obat dulu ya eh eh kenapa dia barusan kenapa Bek wah dia kecekek kayaknya maaf ya Bek ya nggak sengaja wah marah-marah dia dong guys yaudah yaudah sekarang kita kasih obat dulu ya eh 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 jangan ngomong ntar kamu jatoh lagi oke sini wah apa tuh oke Bek nih oke sekarang kita kasih minumnya oke oke udah telan ya dia katanya mau pakai tapi kegedean tuh wah kok dia ikutan ketawa sih guys yaudah deh Bek ya kita-kita dia tunggu dia turun dulu makannya ya guys kalian juga begini ya sebenarnya sih nurunin makanan itu nggak cuma kalau sakit doang ya kalau dia nggak sakit juga harus nurunin makanan itu siapa apa sebenarnya masih nggak kejang-kejang ya jangan dong kejang-kejang gimana sih kamu masa nggak doain orang kejang-kejang nggak kejang nggak sih ini temennya nih nggak buku halo halo ini ada temennya nih guys lagi-lagi mau eh nggak jenguk dia ini si Bekun nih guys maaf ya Emily sedang sakit jadi kamu bisa menunggu dulu di ruang tunggu dan ini adalah ruang tunggu kok teman anda sedang sakit anda malah bersenang-senang ya saya tidak mengerti oke dia sudah tidur lagi ya udah lah tidur-tidur tidur-tidur ini temannya emang sangat mengganggu ini Tuh kan nih jadi berisik lagi Tengen ah kenapa aduh-aduh gelap sebar eh eh ha loh kok dia joget-joget kok dia joget-joget ah wow sekali ya kayaknya dia memang udah sebuah sih ya jangan guys rupanya dia sudah sembuh ya jadi berhasil perawatan kita walaupun dia sering keceng-ceng terus yeay bebek dia udah sembuh ya oke guys terima kasih eh sini dong oke temannya ikut bahagia oke guys terima kasih eh sini dong oke terima kasih karena sudah menonton video ini terima kasih dah terima kasih terima kasih kalian sudah menonton video ini terima kasih dah 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 mati malin eh ku ngomongin aku jatet ision jatet untuk menonton video ini terima kasih tanti Terima kasih telah menonton